. Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang yang terletak di Jalan Pandanaran diperiksa oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada pun lima orang tim dari KPK datang di kantor Dinkes Kota Semarang sekitar pukul 10 pagi, kemudian menuju lantai 8 dan 9 untuk menggeledah di sejumlah ruangan. Terpantau di lantai 8, tim dari KPK memasuki ruang sekretaris dinas dan ruangan CCTV, sementara di lantai 9, anggota tim dari KPK terlihat mengumpulkan bukti dugaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkot Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam menegaskan, ia mengetahui soal adanya penggeledahan oleh KPK dalam lingkungan kantornya. Sebagai informasi, sejumlah penyidik KPK membawa dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di Dinkes Jateng, selama periode 2023 hingga 2024. Ada beberapa dokumen yang dibawa sama mereka ke Cekat. Ada ditanya-tanya apa Pak? Ya pastinya kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa ya, kalau di tempat kita ada semuanya lah yang infrastruktur atau yang non-infrastruktur itu semuanya ditanya sama mereka. Itu dari tahun berapa berarti Pak? 2013. Pak tadi ada yang disoroti Pak mungkin proyek apa gitu Pak? Semuanya disoroti ya, jadi kegiatan-kegiatan yang 2024, 2023 dan 2024 semuanya hampir di niat satu-satu sama beliau. Kita yang diminta ya kita sampaikan, ada yang dibawa, apa namanya kita juga sampaikan sama beliau. Ruangan mana aja Pak tadi yang diambil? Semuanya, ruangan saya, ruangan kabin, sekretari, semuanya di... Laporan kegiatan pengadaan barang jasa.